Terima kasih. Memaksa minta ketemu sama Nyonya. Beliau mengaku ibu kandung Nyonya dari kampung. Permisi, Nyonya. Sinta. Sinta. Kak Sinta. Loh, katanya ibunya tinggal di Hongkong. Tapi kok gembel sih? Di mana ya? Kalau itu ibunya, berarti ibu Sinta itu anaknya gembel dong. Iya, anaknya gembel ya. Berarti ibu Sinta itu aslinya dari kampung ya? Saya nggak percaya. Nggak mungkin. Ibu. Ibu. Siapa kalian? Aku ibu unggah. Aku ibu unggah. So, kenal kamu. Saya tidak punya ibu gembel seperti kamu. Sekarang cepat pergi. Kak Sinta. Itu ibu kak. Eh, siapa kamu? Siapa? Sinta. Kamu lupa. Kamu lupa aku ibu unggah. Ini adekmu, Sinta. Lupa. Saya tidak mungkin punya ibu gembel seperti kamu. Bu. 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 Apaan? Ibu. Ibu belum punya beras. Nanti ibu cari utangan dulu ya. Tapi. Nggak bisa ditunda lagi, ibu. Perut dodo udah sakit. Sabar. Sabar. Ibu cari uang dulu buat beli beras ya. Dudukkan anak baik. Menurut sama ibu. Sabar ya, anak. Sinta. Marni. Marni, kamu apa kabar, Marni? Marni, kamu apa kabar? Kamu tuh cantik banget sih. Aku sampai pangling loh. Aku mau ngenalin kamu. Marni, kamu sekarang udah makmur ya hidup Jakarta? Ya iyalah. Masa aja aku mau hidup miskin terus umur hidup? Ih, jangan dong. Iya juga sih. Masuk ya. Mar, masuk sini Mar. Dudukkan. Rumah kamu kok masih tetap kaya dulu sih? Ya beginilah Mar. Aku masih tetap miskin. Terima kasih banyak ya Mar. Aku seneng banget kamu tuh masih inget banget sama aku. Ya iyalah. Makanya aku kesini karena aku pengen ngajak kamu. Mau ngajak aku? Ngajak apa? Aku pengen ngajakin kamu kerja di Jakarta. Kamu mau ya? Enak kok kerja di sana. Pulang-pulang kamu bisa betulin rumah kamu. Kerja apa aku di Jakarta? Lagipula memang aku bisa kerja di Jakarta. Bisa? Aku yakin kamu pasti bisa. Aku kesini kan karena ada lowongan kerja buat kamu di Jakarta. Jadi nanti aku tinggal di Jakarta? Gitu Mar? Ya iyalah. Waktu itu aku juga pernah ditawarin untuk jadi TKW. Jadi TKW? Iya. Ih, amit-amit deh. Emangnya kamu gak tau kalau TKW itu suka diperkosa sama majikannya? Hah? Hei, ibu kamu mana? Ibu-ibu saya ada di dalam, bu. Panggil cepetan. Suruh kesini. Iya, iya. Ibu. Ibu yang datang, bu. Siapa? Ibu Mariati. Ibu udah dua bulan belum bayar kontrakan rumah saya. Pokoknya sampai harus bayar sekarang juga. Kalau enggak, keluar dari rumah saya. Tapi kalau saya keluar dari sini sama anak-anak saya, kami mau tinggal di mana, bu? Mau tinggal di kuburan, kek. Itu bukan urusan saya. Pokoknya bayar 300 ribu. Keluar! Ayo, keluar! Eh, nanti-nanti, bu. Nanti, bu. Udah biar saya yang bayar. 300 ribu, kan? Siapa kamu? Enggak penting. Yang penting uang ini, kan? Buruan. Enggak mau dibayarin. Terima kasih, Enak. Terima kasih. Kamu sudah bantu, ibu. Iya, bu. Mbak Arni. Terima kasih banyak, ya, Mar. Ibu. Ibu. Ibu, jangan terlalu banyak pikiran, ya, bu. Biar cepat sembuh. Masalah kontrakan, ibu enggak usah pikirin. Nanti biar Sinta yang bayar ke Marni. Tapi besok, bu, Sinta akan berangkat ke Jakarta bareng Marni untuk mencari pekerja. Apakah, ma? Udah benar-benar nekat besok berangkat ke Jakarta. Iya, bu. Itu juga perginya bareng Marni. Kalau enggak di Jakarta susah nyari kerjaan. Tapi kamu di Jakarta, sudah pasti dapat pekerjaan, kan? Di tempatnya Marni. Iya, bu. Ibu doain aja, ya. Semoga Sinta selalu sukses di Jakarta. Pasti, Enak. Pasti ibu doain kamu. Saat hatiku Tinggi menunggu ku, ku cari tangga ampunanmu. Maha pengasih, tunjukkan aku Jalan amal dan hidayahmu 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 Marni, ini teman kamu. Siapa namanya? Namanya Sinta, Pak. Silahkan duduk. Terima kasih, Pak. Sinta, ya. Sinta namanya. Namanya Indah. Sebelumnya, kamu pernah kerja di mana, Sinta? Eh, saya, eh, saya. Dia memang belum berpengalaman, Pak. Tapi dia itu teman SMA saya. Dan saya yakin dia pasti bisa. Mungkin dalam waktu dua atau tiga hari dia udah bisa mulai kerja, Pak. Oh, ya? Iya, Pak. Saya yang jamin deh, Pak. Kalau misalnya kerjaan dia nggak bagus, gaji saya aja deh, Bapak Potong. Baiklah. Marni, tapi kamu harus benar-benar membina dia. Eh, iya, Pak. Pasti, Pak. Pasti. Marni, aku terima kasih banyak banget loh. Aku bisa masuk kerja tanpa harus pake tes segala. Hah, nggak masalah. Aku kan udah bilang sama kamu. Kalau aku selalu pengen bareng-bareng kamu. Tapi kamu benar ya. Boss kamu itu orangnya baik, Pak. Ya iyalah. Masa aja aku bohongin temanku sendiri. Eh, tau nggak? Aku tadi lihat, Pak Umar tuh ngeliatin kamu lama banget. Dan biasanya, kalau cowok ngeliatin cewek lebih dari dua detik, itu pasti ada apa-apanya. Ah, kamu tuh dari SMA paling bisa ya bikin-bikin kayak gituan. Pagian mana mungkin sih dia bos dan aku karyawati. Eh, zaman sekarang itu, bos banyak lagi yang suka sama karyawatinya. Tapi Marni kamu inget, dia itu beristri. Istrinya itu di rumah. Kalau di sini, dia sendirian. Jamur. Sinta. Ini gaji kamu untuk bulan ini. Terima kasih. Terima kasih, Allah. Pak, kelihatannya dari tadi melamun terus. Ada masalah ya di kantor? Ya, nggak ada. Lagian siapa yang melamun sih, Pak? Pak, Mama berpikir mungkin memang sudah nasib Mama. Mama, nggak bisa mempunyai keturunan. Tapi Mama juga nggak rela kalau Papa juga nggak bisa punya anak. Padahal kan yang mandul itu Mama, bukan Papa. Mama kok bicara begitu sih? Pak, kayaknya Mama rela kalau Papa menikah lagi. Supaya Papa bisa mempunyai keturunan. Ma, Papa kan udah bilang Papa nggak akan mencerahkan Mama. Mama percaya, Pak. Tapi Mama ikhlas kok, Pak. Kalau Papa menikah lagi. Yang penting, perempuan itu dari baik-baik dan bisa membagikan Papa. Dan Papa tidak melupakan Mama. Ma, Papa ini memang merendukan kehadiran seorang anak. Tapi, Papa nggak tega untuk mengkhianati Mama. Tapi Mama ikhlas, Pak. Karena Mama pengen mempunyai anak. Walaupun itu tidak lahir dari rahim Mama. Nggak apa-apa. Yang penting, keturunan Papa. Iya, Mama. Mama ini memang perempuan yang luar biasa. Rasanya sulit Papa mendapatkan seorang perempuan seperti Mama. Sinta. Sepertinya dia gadis yang sangat baik. Semoga istri saya bisa menerima gadis ini. Marni? Iya, ada apa, Pak? Kamu ke ruangan saya sebetulnya. Baik, Pak. Loh, kamu kok udah rapi sih, Mar? Mau kemana? Kamu juga harus ganti baju yang rapi sekarang. Udah cepetan. Hah? Ada apa? Sin, kita ini diajak makan malam sama Pak Umar. Udah cepetan. Asik kan? Pak Umar ngajakin kita makan malam. Memangnya ada acara apaan sih, Mar? Alah, udah deh. Yang penting cepet sekarang ganti. Ya, siapa tahu ini bisa ngerubah nasib kita. Nggak, ah. Aku malu. Aduh, kok malu sih? Kenapa malu? Justru kamu selesai bangga dong diajak makan malam sama bos. Eh, jarang-jarang loh ada bos ngajak makan malam sama anak buahnya. Udah cepetan nih, cepetan, Dan-Dan. Tapi Marni, aku itu nggak punya baju. Yaudah, pake baju aku. Bentar ya. Pak. Silahkan duduk, Pak. Iya, Pak. Nanti pulang dari sini, kita jalan-jalan ke mal. Saya juga diajakkan, Pak. Iya dong. Asik. Sinta. Yang ini kayaknya cocok untuk kamu. Kamu suka, kan? Aduh, Pak. Saya jadi nggak enak sama bapak. Kamu kok ngomong gitu sih. Kalau kamu tolak, saya juga nggak enak sih. Ayo dong. Sinta. Kamu boleh pilih yang mana aja. Yang mana saja kamu suka. Ayo ambil. Pak. Saya suka yang ini, Pak. Ya. Ya sudah, kamu ambil. Makasih ya, Pak. Wah, kita ngeborong banyak nih. Iya. Tapi Pak Umar itu terlalu baik ya, Mar. Aku jadi nggak enak loh. Aduh, kamu tuh hidup di Jakarta. Jadi nggak perlu pake acara nggak enak. Karena itu nggak akan bikin kita maju. Sinta. Sinta, Sinta, kamu tuh oon banget sih. Pak Umar itu jatuh cinta sama kamu. Nah sekarang kamu dong yang harus tanggap. Marni, Pak Umar itu kan sudah beristri. Siapa takut? Yang penting kan bukan kamu yang menggoda duluan. Pak Umar yang suka sama kamu. Justru kamu dong yang harus ambil kesempatan. Gimana caranya supaya kamu bisa jadi istri Pak Umar? Kalau kamu jadi istri Pak Umar kan kamu bisa kaya raya dan apapun yang kamu mau bisa kamu beli. Iya kan? Setelah itu jangan lupa sama aku. Soalnya aku kan udah nolongin kamu. Oke? Ya iya lah, Mar. Aku pasti nggak sama kamu. Yuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak, Sinta. Eh, Sinta. Silahkan Sinta. Duduk, Sint. Sinta. Saya pikir... Saya tidak salah. Kalau saya segera... memutuskan... untuk mengangkat status kamu. Maksud Bapak? Saya... ingin memberi istri kamu. Kalau kamu jadi istri Pak Umar kan kamu bisa kaya raya dan apapun yang kamu mau bisa kamu beli. Sinta... Sinta... Kamu... Tidak bisa menerima lamaran saya. Ehm... Oke. Oke Sinta. Saya kira... tidak usah diputuskan hari ini. Kamu... ya... ya... boleh pikir-pikir dulu deh. Tuh kan... aku udah bilang. Akhirnya terjadi juga kan? Udah deh, Sin. Nggak usah pikir panjang. Terima aja. Tapi aku takut sama istrinya, Mar. Kamu tuh bodo banget sih, Sin. Pak Umar itu pengen punya istri lagi... karena dia pengen punya anak. Istrinya yang pertama kan nggak bisa ngasih dia anak. Kalau kamu bisa memberi dia anak... maka semua kekayaan Pak Umar... akan jadi hak anak kamu. Itu artinya bakal jadi punya kamu juga. Wah... kamu bakal jadi nyonya besar... dan nggak perlu kerja kasar kayak kita lagi. Terima kasih banyak ya, Mas ya. Mari, Mbak. Iya, iya. Silahkan. Wah, dari Pak Umar. Iya. Wah, tuh kan aku bilang juga apa. Belum jadi istri, Pak Umar udah ngasih kamu yang macem-macem. Gimana kalau udah jadi istri ya? Kayaknya apa yang kamu minta juga pasti dia kasih. Aku boleh lihat ya apa isinya. Lihat aja. Wah... gaun. Wah, bagus banget. Gila, sepatu. Wah... Gila, Bu, Pak Umar juga ngasih kamu parfum, ngasih apalagi nih. Perhiasan. Gelang. Kamu harus ingat sama aku loh. Soalnya aku yang bawa kamu ke Jakarta. Dan aku yang udah merubah nasib kamu. Sinta, bagaimana? Sudah kamu pikir-pikir? Tapi, Pak, saya harus minta persetujuan orang tua saya di kampung dulu, Pak. Kamunya setuju, Kak? Iya, Pak. Sinta. Terima kasih, ya. Terima kasih, sayang. Jadi begini, Bu. Kedatangan saya kemari untuk melamar. Sinta. Harap... ...Ibu dapat... ...menerima lamaran saya. Saya sih... ...senang saja. Tapi yang akan menjalani kehidupan ini, kan... ...anak saya, Sinta. Jadi saya serahkan semuanya sama dia. Sinta. Bagaimana... ...kamu jawab pelamaran saya? Seperti yang... ...kamu katakan di kantor. Dan... ...supaya ibu bisa mendengar, lebih jelas, kan. Iya, Pak. Saya... ...saya bersedia menerima lamaran Bapak. Saya nikahkan... ...saudara Umar bin Haji Hasan... ...dan saudari Sinta Binti Almarhum Sugala... ...dengan mas kawin... ...seperangkat alat sholat... ...dan uang 10 juta dibayar tunai. Saya terima nikahnya... ...sinta Binti Almarhum Sugala... ...dengan mas kawin... ...seperangkat alat sholat... ...serta uang 10 juta rupiah tunai. Bagaimana saksi sah... ...sah... ...serta kawinan... Sinta, ini adalah rumah yang saya hadiahkan untuk perpalinan kita. Dan ini sertifikatnya, kamu simpan. Jangan sampai hilang. Terima kasih ya, Pak. Sinta, manggilnya jangan, Pak, dong. Kan saya sudah jadi suami kamu. Mulai hari ini, kamu harus panggil saya, Mas. Iya, terima kasih ya, Pak. Maksud saya, terima kasih ya, Mas. Mardi. Iya, iya, Pak. Coba tolong panggil yang lain. Cepat. Iya, baik. Minah, Minik, tolong panggilin Tono, panggil Bapak. Cepetan. Cepetan. Sinta, itu Mardi, tukang kebon. Terus ada Sumina dan Sumini. Mereka itu yang ngurus dapur. Dan juga ngurus rumah tangga yang lain. Urusan-urusan rumah tanggalah pokoknya. Dan yang satu lagi, Tono. Dia sopir pribadi kamu. Hah? 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 Sinta, kita masuk yuk. Kita lihat-lihat isi rumah kamu. Oke? Masuk yuk. Mas, semuanya benar-benar indah ya, Mas. Saya tuh bahagia banget. Sinta, milikilah semua ini. Sekarang kamu sudah jadi Nyonya Uman. Istri pemusaha yang sukses. Makasih banyak ya, Mas. Mama. Ada apa, Pa? Ma, ada yang ingin Papa katakan. Ada apa, Pa? Katakan aja. Jangan ragu. Papa sudah nikah lagi, Ma. Syukurlah, Pa. Mudah-mudahan kita cepat punya anak ya, Pa. Kita? Iya. Anak Papa kan anak Mama juga. Jadi Mama nggak marah? Kan Mama sudah berkali-kali bilang sama Papa Kerinduan untuk punya anak itu bukan dari Bapak aja, tapi dari Mama juga. Nggak masalah, Pa. Besok, temuin aku dengan istri mudahmu ya. Aku mau kenalan. Sinta. Sinta. Kenalkan, ini Rahma. Aku Rahma, istri pertama suamimu. Selamat datang di keluarga kami. Saya Sinta. Jangan takut, aku merestui pernikahan kalian. Kita bisa berbagi. Mudah-mudahan kamu bahagia. Walaupun hanya jadi istri kedua. Terima kasih, Ibu. Alah, omong kosong. Mana ada istri yang mau dimadu. Paling juga dia cuma pura-pura. Karena takut sama Pak Umar. Kamu harus hati-hati dong. Bisa aja kan dia nusuk kamu dari belakang. Tapi dia keliatannya ikhlas kok, Mar. Kamu di gimana sih? Di Jakarta tuh banyak orang yang punya seribu wajah. Jadi kamu harus punya strategi. Strategi? Strategi apa? Satu-satunya cara yang membuat kamu aman sebagai istri Pak Umar adalah dengan anak. Jadi kamu harus buru-buru hamil. Cepat punya anak dong. Lalu kamu minta sama suami kamu agar semua kekayaannya itu diatasnamakan pada anak kamu. Bener juga ya, Mar? Iya dong. Jadi dengan itu kamu gak perlu takut kehilangan harta kamu. Tidak, Mbak. Hei Aduh, kamu tuh gimana sih Dasar bantuk orang ajar kamu Maaf nyamannya, saya gak sengaja Sekarang cepat kamu ambil piring yang baru di lemari Cepat, ini bersih dulu Tolong Maaf ya ibu-ibu sekalian ya Yuk kita arasan lagi yuk Aduh, nikmati ini jauh ya Itu kuenya dicobain dong Iya, ibu sosial, ibu obat silahkan dong Mas 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 Mas, tebak deh Aku punya kabar yang sangat gembira Kabar apa, saya? Aku hamil Hamil? Iya Terima kasih, sayang Akhirnya keinginan saya ingin punya anak Terkabul juga Sinta Mulai hari ini Kamu minta apa saja pada saya Saya akan berikan Benar, mas Iya, sayang Apapun yang kamu inginkan Saya akan kabulkan Kalau gitu Saya minta mas menceraikan istri tua, mas Tapi Permintaan yang satu ini gak mungkin, Sinta Sebentar Dia itu perempuan baik Bahkan dia ikhlas Bahkan dia ikhlas Saya menikah dengan kamu Karena Dia juga menginginkan seorang anak Ya sudah Kalau memang semuanya tidak mungkin Saya akan menggugurkan kandungan ini Sinta, Sinta Kamu jangan gila begitu dong Mas Saya gak gila, mas Saya mengajukan semua permintaan ini Semata-mata demi anak kita Tapi kalau memang mas Tidak mau menceraikan istri tua, mas Suatu saat Dia akan mengambil semua harta, mas Lalu tidak memperdulikan saya dan anak-anak, mas Sinta Itu gak mungkin Rahma bukan tipe perempuan seperti itu Segala sesuatunya mungkin, mas Saya bisa punya anak Sementara dia tidak Dia pasti mempunyai rasa sakit hati, kan Lalu karena dia merasa dia sebagai istri tua Yang berhak atas segalanya Dia akan menguasai semuanya Lalu akan membuat saya dan anak-anak Menjadi terlunta-lunta, mas Kalau cuma soal itu, Sinta Kamu gak setakut Dan Saya tidak perlulah menceraikan rahma Begitu anak kita lahir Semua harta perusahaan Saya akan buat surat Atas nama Atas nama anak kita Tapi mas jangan dikerjanji ya Makasih mas Dari tadi kelihatannya Papa melamun terus Ada apa, Pak? Ma Enggak ada yang melamun, Ma Tapi Mama lihat tadi Papa bengong terus Kenapa sih, Pak? Ma Papa ini lagi ruwet urusan kantor Dan ku bawa sebuah cinta Namun hatimu Aduh Sini kamu Dasar kebo Emangnya gak ngeliat ada orang lewat Maafnya Tidak sengaja Saya kira nyonya gak ada disitu Saya kira nyonya gak ada disitu Emangnya orang segede gini gak keliatan apa? Sini Rasain Rasain Kamu akibatnya gak ngeliat ada orang Ini Dasar kebo Bego Sudahlah, Mil Kalau kamu masih sakit Biar Mbak saja yang ngerjain semua ini Kamu istirahat saja sana di kamar, ya Tapi Mbak Aku takut Nanti nyonya marah-marah lagi sama aku Bu Sinta itu Apa sudah gila, ya? Apa? Kamu ngatain saya gila? Kamu juga disini mencari piring lagi Sakit, ya Ayah, dia lagi sakit Saya gak peduli Dia mau sakit, ya Saya bayar dia bukan untuk sakit Dan mencari piring disini Tapi sekarang juga kalian harus ganti piring ini Cepat Iya nyonya Potong saja gaji kami nyonya Saya mau ganti sekarang juga Tapi kalau sekarang kami belum punya uang nyonya Oke, sebagai gantinya saya akan hajar kalian semuanya Aku ibumu, Nga Kamu jangan sok kenal, ya Saya tidak mungkin mengenal gembel seperti kamu Sekarang cepat pergi Nga Kamu lupa Aku ibumu, Nga Aku ibumu Kamu itu bukan ibuku Sekarang cepat pergi Pergi Tono Tono Cepat kamu usir gembel-gembel ini Tono, cepat Gak perlu Gak perlu Jangan sentuh aku Aku bisa pergi sendiri Aku juga gak sudi untuk berlama-lama di rumah anak duraka semacam kamu Lenggar Sinta Sembilan bulan aku mengandungmu Aku yang melainkanmu Aku mengasuhmu, aku merawatmu, aku membasarkan kamu dari kecil sampai dewasa Aku gak rela kamu yang indah seperti ini, Sinta Aku gak rela Aku juga gak rela kamu campakan semua pengorbananku Aku percaya Tuhan akan membalas semua sakit hatiku Lebih dari sakitku saat ini Dan aku percaya Tuhan akan mengabulkan semua doaku Aku percaya, Sinta Tuhan akan mengabulkan doa orang teranihaya seperti aku Tapi Rulalatim Aku gak rela, Sinta Air susuku dibinum oleh kamu Ayo, Dodo Kita pergi Maaf ya, Bu Sinta Saya mau pamit dulu Aku juga Ngapain berteman sama anak yang duraka Nanti kecepatan kutukan juga Oh itu Ibunya Sintanya dari Hongkong Kasian banget ya Sampai begitunya Jauh-jauh jalan kaki dari Hongkong Eh, sampai sini Malah diusir Udah kita pergi aja yuk Ngapain sih lama-lama di sini Biasa gembel naik kelas Siam dulu Eh, sombong Sekarang berhaka Sekarang berhaka, sombong Sekarang berhaka Sumini Sumini Ini dia nih Biar kehadirnya Sumini Kamu kurang ajar Kurang ajar Kurang ajar Apa salah saya Kamu telah membawa Gembel yang mengaku Sebagai ibu saya Kamu telah mempermalukan Saya di depan ibu-ibu Dan menghancurkan Semua rencana saya Nyonya, jangan Nyonya, saya mohon Nyonya Sudah, Nyonya Kurang ajar Kamu udah seorang kampung Kurang ajar Kamu mati Mati Buang ajar Tidak, kamu! Ibu! Astara! Ma! 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 Ya Allah! Ma! Ma! Saat hatiku Dingin buku Ku cari tangga ampunan Maha pengasih Tunjukkan aku Jalan amal dan hidayah ligat Tuhan di luara Ya Allah 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 Terima kasih telah menonton